Ayat yang ke-11 Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa Ya Hartanya tidak bermanfaat baginya apabila dia telah binasa Apa makna tarodah Ada yang mengartikan terjerumus dalam neraka Ketika dia sudah terjerumus ke dalam neraka Harta yang banyak yang dia miliki ketika di dunia itu Tidak bisa menolong dia sedikit pun Walaupun dia sangat ingin menembus dirinya Disebutkan dalam Al-Quran orang-orang kafir itu Mereka seandainya memiliki kekayaan Punya emas sepenuh bumi Lalu dia gunakan untuk menembus dirinya dari adab Allah Itu tidak akan diterima tembusan itu Bahkan kalau dia punya dua bumi Yang semisal itu juga Tidak akan diterima oleh Allah Ini menunjukkan apa Hartanya tidak bermanfaat baginya kalau dia sudah masuk neraka Ada juga yang menafsirkan kalau dia sudah mati Tidak bermantah Tidak bisa menolongnya dari ciksa kubur Ini seperti yang Allah sebutkan di surah Al-Humazah Wailul likulli humazatillumazah Alladhi jama'a ma'alau wa'adadah Yahsabu annamadahu akhlada Kalla layumbadanna fil utawa Celakalah bagi orang yang Yang suka mengumpat Mencelak Yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya Nah ini jadi ada kaitannya Orang kalau kerjaannya ngumpulin duit Kebiasanya suka mencelak Orang lain Kemudian Yahsabu annamadahu akhlada Dia mengira hartanya itu dapat mengekalkan hidupnya Dikira banyak hartakan semakin panjang umurnya Semakin bisa lebih lama hidup di dunia Kalla Sekali-kali tidak Layumbadanna fil utawa Pasti orang yang seperti itu akan diremparkan ke dalam neraka Utawa Iya Jadi Dibantah oleh Allah Kalla Harta yang dimilikinya itu Tidak akan bisa mengekalkannya Ya Nggak akan bisa menunda Ajalnya sedetik pun Iya kan Kalau sudah tiba ajalnya Ya sampai disitulah kehidupannya Sebanyak apapun Harta yang dia miliki Nggak akan bisa menunda Sedetik saja Iya Ini menunjukkan Harta yang tidak akan bermanfaat Tidak bisa menolong dia Sedikit pun Kemudian disini Ini ada dua penafsiran Kuruf ma Ini apa ini Ma Nafiah Atau Ma Istifhamiyah Ma Nafiah Ini untuk meniadakan Sehingga kalau ma Ditafsirkan Nafiah Berarti Makna ayatnya apa Tidak bermanfaat Hartanya Apabila dia telah binasa Telah meninggal Telah mati Telah masuk neraka Tidak bermanfaat Hartanya Iya Ketika dia ditanya Oleh malekatmu Karena akhirnya Dalam kubur Tidak bermanfaat Hartanya Tidak akan Bisa memudahkan Dia dalam menjawab Pertanyaan Iya Saat dia disidang Di akhirat Iya Juga tidak Bermanfaat Hartanya Gitu ya Gimana Mau bermanfaat Karena dia Setiap manusia Dibangkitkan dalam keadaan Tidak bawa apa-apa Iya kan Ya syarunas Manusia dibangkitkan dalam keadaan Telanjang Tidak beralas kaki Kembali tidak di hitam Tidak bawa apa-apa Iya Bagaimana hartanya akan bermanfaat Sedangkan dia dibangkitkan dalam keadaan Tidak bawa apa-apa Iya Dia tinggalkan di dunia Ini adalah 정eri ego 순간 Untuk sent telefon aku 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 aku